Dari manakah datangnya pemimpin yang zalim? Saudaraku, berkuasanya pemimpin yang zalim adalah musibah bagi umat. Dia datang karena ada sebab. Lalu dari mana datangnya pemimpin yang zalim? Biarlah Allah, pemilik kerajaan langit dan bumi, menjelaskan kepada kita dari mana datangnya. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi wali, pemimpin, penolong, atau teman setia bagi sebahagian yang lain. Disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Seorang tabi'in yang bernama Al-A'mashi ditanya tentang ayat di atas. Beliau berkata, Aku mendengar mereka yaitu para sahabat berkata, Jika manusia sudah rusak, maka mereka akan dipimpin oleh orang-orang yang jahat di antara mereka. Bukankah di antara doa yang sering kita panjatkan? Allahumma la tusallit alayna bidhunubina, mal la yakhafuka fina, wala yarhamuna. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, Janganlah engkau kuasakan, Janganlah engkau beri pemimpin orang-orang yang tidak takut kepadamu atas kami, Dan tidak pula bersikap rahmah kepada kami. Lihatlah, Bukankah dosa yang kita lakukan telah mengundang datangnya petaka ini? Al-Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh orang-orang yang hendak menghunuskan pedang-pedang mereka ke arah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang membunuh para sahabat nabi. Mereka datang ingin mendapatkan legitimasi dari sang imam, Dan fatwanya bisa disebar ke seluruh penjuru negeri Islam. Akan tetapi beliau menjawab, La tafhal innakum min anfusikum utitum. Jangan kalian memberontak. Sesungguhnya dari diri-diri kalian sendiri, Pemimpin-pemimpin itu didatangkan kepada kalian. Sebagaimana perkataan yang masyur, Sebagaimana keadaanmu, Maka begitulah pemimpin yang diberikan untukmu. Amal-amal kalian adalah pemimpin kalian. Riwayat-riwayat di atas berkesimpulan, Bahwa musibah berupa penguasa dan pemimpin yang zalim bermula dari diri kita. Lantas apa solusinya? Sebab datangnya pemimpin yang zalim adalah dosa dan kezaliman yang kita lakukan. Maka hendaklah kita bertawabat dan beristighfar kepada Allah SWT, Memperbaiki diri kita, Memperbaiki akidah dan ibadah kita, Agar dengan kesalihan kita, Allah mensalihkan pemimpin kita. Allah SWT berfirman, Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, Maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Beristighfarlah wahai sobat, Dan mari kita memperbaiki diri, Agar musibah ini diangkat oleh Allah SWT. Para ulama selalu mewanti-wanti kita agar berlindung dengan ilmu, Ketika terjadi fitnah, Ketika terjadi huru hara dan petaka. Karena dengan ilmu dan basirah, Para ulama Rabbani melihat apa sebenarnya akar petaka, Dan bagaimana cara mengangkatnya. Kita selalu sibuk melihat pucuk daun yang mengering, Tapi para ulama sejati selalu melihat akar yang rusak. salamda'wah.com Selamat menikmati.